Presiden mengapresiasi serbuan vaksinasi TNI Angkatan Laut yang tidak hanya menyasar masyarakat maritim, namun juga memprioritaskan kalangan santri, pondok pesantren, maupun sekolah. Serbuan vaksinasi TNI Angkatan Laut ke pondok pesantren Nawawi Tanara, Serang, Banten, diapresiasi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, karena dapat mempercepat target capaian vaksinasi COVID-19, khususnya di Kabupaten Serang yang persentasenya masih jauh dari target 77 persen. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasinya langsung kepada kasal laksamana TNI Yudho Margono saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di pondok pesantren Nawawi Tanara. Dan kepada penghuni ponpes maupun warga di sekitar, Wakil Presiden meminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan meskipun sudah divaksinasi. Kiai Ma'ruf mengatakan, beberapa sekolah sudah mulai proses belajar tatap muka. Untuk itu, perlu percepatan vaksinasi dengan memprioritaskan kalangan pelajar, guru, dan mahasiswa. Sementara Kepala Staff TNI Angkatan Laut, laksamana TNI Yudho Margono menjelaskan, serbuan vaksinasi TNI Angkatan Laut tidak hanya kepada masyarakat maritim, namun sudah menyasar kalangan pelajar dan guru dari Sabang hingga Marauke. Sehingga apabila proses belajar mengajar tatap muka berjalan, saat semua pihak sudah divaksinasi, maka akan menambah herd immunity di kalangan pelajar. Vaksinasi di Pondok Pesantren Nawawi Tanara menargetkan 3.000 orang santri dan masyarakat di lingkungan sekitar Pondok Pesantren dapat divaksinasi dengan melibatkan 100 orang vaksinator dari TNI Angkatan Laut.